Awi Butet, pebulu tangkis penyumbang emas pertama Indonesia di Olimpiade Rio 2016, mendapat apresiasi dari pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berjanji akan berikan bonus dan tunjangan bagi peraih medali di ajang Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, Brazil. Salah satunya kita sudah menyiapkan bonus bagi peraih medali emas, satu keping itu 5 miliar rupiah, yang kemudian untuk perak itu satu keping 2 miliar rupiah, dan perunggu 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, pemerintah juga menjanjikan tunjangan hari tua bagi atlet yang memperoleh medali. Rencananya, tunjangan akan diberikan setiap 3 bulan atau setahun sekali. Emas dari Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir merupakan medali emas pertama Indonesia di Olimpiade Cabang Mulutangkis Nomor Ganda Campuran. Sebelumnya, Indonesia pernah menyebet medali emas di Olimpiade Barcelona 1992 melalui Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, lalu di Olimpiade Atlanta oleh pasangan Ricky Subakja dan Reksi Mayenaki. Dan tradisi emas pun masih berlanjut di Olimpiade Sydney 2000 hingga Olimpiade Beijing 2008. Adam Surya Negara, Irfan Maulana melaporkan untuk NET.